Hai baterainya full ya ini di indikator ini masih full tapi dia dipencet enggak mau muter Hai ini bagian kiri dan kanan ini yang ini harusnya ada ini Hai Tuh kan Hai yang ini masih ada satu dan yang ini jepat guys jepat entah kemana ini hai oke sedulur Assalamualaikum sedulur jumpa lagi ya lama nggak upload ini soalnya lagi sibuk Hai dan disini saya ada board Hai mereknya nrt Senon dan GLD tapi yang nrt ternyata ada kerusakan ini kemarin nrt yang model ini ya kemarin udah rusak tapi sekarang udah saya perbaiki dan sekarang udah normal kembali GLD yang ambil kemarin ini masih baru ini harga 150 terus yang senon ini udah lama juga ya tapi Alhamdulillah masih awet dan yang nrt ini ini milik temen ya ini pas mau service ini ini aslinya ini baterainya full ya ini di indikator ini masih full tapi dia dipencet enggak mau muter muter Oke ini saya cabut baterainya terus saya pasang di nrt ya eh di GLD Hai eh ini masih nyala masih bisa berputar tapi kalau di pasang di nrt ini dia nggak mau nyala sama sekali padahal di indikator udah nyala full ya oke sekarang saya bongkar ya coba lihat kerusakannya apa dan apakah masih bisa diperbaiki simak terus sampai selesai ya ya ini model nrt yang lama mungkin ya soalnya beda ini untuk bentuknya beda sama nrt yang sekarang eh jangan di skip ya videonya ya biar nggak salah paham ini ini dalamnya seperti ini dan saya tes dulu ya pakai tester ya saya menggunakan tester digital buat pengetesan ini buat memastikan ya yang rusak itu apakah bagian saklar atau bagian motornya ini saya ambil baterai yang aslinya dari nrt tersebut dan saya tes ya oke disitu terlihat 12,41 40 ya 12,40 volt oke ya paham ya dan sekarang kita coba pasang ke sini kita coba pasang ke sini ya oke dan kita tes bagian motor kabel yang ke motor ya dan kita pencet oke disitu ada keterangan 12,40 volt berarti sama ya untuk keluarannya sama sama baterainya berarti ini ada kemungkinan ada kemungkinan yang mati adalah motornya oke kita buka ya oke seperti ini ini sebenarnya ada pernya ini nggak tahu ini teman saya kok ini nggak ada pernya ya untuk cepat ini gampang biasanya cuma putar dan disitu terlihat gigi gigi harimau itu ya itu oke tisu di mana guys tisu guys ambilkan tisu guys oke ada kemungkinan motor ini yang rusak ya kita coba cek bongkar ya untuk motornya apakah bisa dibongkar atau nggak ini semoga aja bisa diperbaiki soalnya kalau beli motornya ini mendingan beli bor yang baru soalnya ini harganya sekitar 100 ribu untuk motornya sedangkan ini CLD ini harganya 150 ribu jadi nambah 50 ribu lagi daripada beli motor ini mending beli bor baru oke udah dapet bor baru ya kita buka bagian motornya sebentar oke sekarang saya coba buka pake tang ini ya soalnya ini agak sulit kayaknya disini kan ada ini semacam kunci ya jadi kita harus lepas dulu bagian ini cuman yang sulit nanti pasangnya ya soalnya nggak punya alatnya khusus buat ini sih yuk ini ada pemaksakan sedikit ini ekstrim guys nanti untuk pemasangannya kayaknya harus pake palu ini guys pake palu ini tapi gak gedeih aja apa bener mbak sering pencetanian maling mbak oke sekarang udah bisa dibuka dan ternyata ini guys ternyata ini bagian coolboster nya udah hilang satu guys oke ya pantasan ini gak nyambung soalnya ini harusnya ada dua ini ini bagian kiri dan kanan ini yang ini harusnya ada ini tuh kan yang ini masih ada satu dan yang ini jepat guys jepat entah kemana ini kayak kita cari dulu apakah di dalam atau gimana kalau di dalam mungkin kita masih bisa pasang gitu ya coba carinya dulu guys atau kita bisa kalian pakai apa ya oke simak terus sampai selesai biar gak ketinggalan ya caranya modif ini nanti kalau bisa kalau gak bisa ya oke 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 setelah saya cari cara dan sampai kesana kemari ternyata gak ada bagian coolboster nya gak ada ternyata ini patah guys bagian ini tembaganya ini patah dan alhasil ini gak bisa di perbaiki kecuali ada kanibalan model ini ya soalnya saya gak ada kanibalan akhirnya ya cukup disini kayaknya ini gak bisa diperbaiki oke untuk motornya tapi setelah saya browsing di Sopik ternyataannya ada yang harga 58 ya 60 lah kayak dengan seri ini ya oke untuk cari seri disini ada tulisan kelihatan gak ya oke S550 berarti untuk cari keywordnya adalah S eh motor 550 itu ya nanti akan muncul ya nanti akan muncul DC 12V disitu ada pilihan ya oke disini terlihat RS 550 motor mini DC 12V sampai 24V 22.000 RPM oke ya ini ada yang 100 1000 ada yang 84 pokoknya serinya yang 550 ya soalnya dari bulatnya atau medianya ini pasnya yang seri 550 oke berarti video kali ini gak bisa diperbaiki untuk bornya ya oke bagi kalian yang punya masalah seperti ini coba cek buka bagian dalamnya kalau gak bisa diperbaiki silahkan beli jurus terakhir ya oke saya rasa cukup sekian dulu jangan lupa subscribe-nya dan jika kalian suka dengan video ini silahkan di like komen dan jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan di bawah kolom komentar di bawah video ya oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya terima kasih